Warga Kabupaten Bandung anu jumlah nasarebu genep ratus orang bakal aub dina prak-perakan nilepan surat-sora bikin pesta demokrasi anu bakal dipaju tanggal 17 April anu bakal datang. Senajaan ngawup gen masyarakat umum, Ketua KPU Kabupaten Bandung nyindekin keamanan anak serta ngajamin mual ayah karuksakan. Tekurang tisa ribu genep ratus warga Kabupaten Bandung bakal icikibung dina prak-perakan nilepan surat-sora anu bakal dilakonan tanggal 2 Maret 2018 turta mareng ditilu gudang logistik pemilu KPU Kabupaten Bandung. Sakumanu ditemraken ku Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya nalika mariksa esibok surat-sora di Salasahiji Gudang Logistik Pemilu KPU Kabupaten Bandung di Kampung Sawah, Kecamatan Soreang. Senajaan ngawup gen masyarakat umum Agus Baroya ngajamin karena keamanan turta mual tepi kaya karuksakan etas Salasahiji Logistik Pemilu T. Lianti gitu pengamanan di pihak polisi Ogema yang dironjatkan. Kita perkirakan maksimal 2 minggu beres atau 10 hari sampai 14 hari insya Allah selesai di 3 gudang serentak yaitu di gudang Kampung Sawah, di gudang Citalitik, dan di gudang Solokasi. Melibatkan berapa orang Pak? Kita insya Allah direncanakan kita akan melibatkan 1.600 petugas sorti. Dari mana Pak? Itu pertama memang dari masyarakat umum, yang kedua dari PPS. Ada ini Pak penambahan anggota polisi yang jaga di depan kalau nanti? Ya tentu saja sebetulnya setelah atau semenjak sudah ada surat suara, kita sudah berkoordinasi, setiap gudang itu sudah dalam pengawasan dan pengamanan dari polisi. Eta perak-perakan di lepan surat suara anumareng dilakonan di Tilu Gudang Logistik Pemilu KPU Citalitik, Kampung Sawah, Katut Solokan, Jerukte, Udaganana, Rengse, Jerosapuluh, Tepika, Opat, Belas, Poe. Rezitya Prasaja, Bandung TV